Intro Judul renungan kita hari ini ialah Ikatan yang tidak dapat dipisahkan Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih karena waktu yang indah ini Kaya boleh gunakan untuk merenungkan akan kebenaran firmanmu Hadirlah lewat kuasa roh kudusmu Agar kaya boleh memahami akan kebenaran firman Yang akan kami pelajari dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 16 Firman Tuhan berkata Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Sudaraku oleh kehidupan dan kematiannya Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dan kebinasaan yang terjadi oleh dosa Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah Daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa Dalam mengambil sifat-sifat kita Jerus selamat kita telah mengikatkan dirinya kepada manusia Dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus Sepanjang saman yang kekal Ia dihubungkan dengan kita Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Ia mengaruniakan putranya bukan saja untuk mengikul dosa-dosa kita belaka Dan mati sebagai korban kita Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa Untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Untuk menjadi anggota keluarga umat manusia Untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya Dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta Aku ada itulah pengantara antara Allah dan manusia Yang meletakkan tangannya atas keduanya Ia yang saleh tanpa salah Tanpa noda yang terpisah dari orang-orang berdosa itu Tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara Ibrani 7 ayat 26 dan Ibrani 2 ayat 11 Dalam Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita Sorga diabadikan dalam manusia Dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga Oleh pengorbanan diri sendiri yang lahir dari kasih Penduduk bumi dan sorga terikat kepada kaliknya Dalam ikatan-ikatan perseketuan yang tidak dapat terurai lagi Pekerjaan penebusan akan sempurna Di tempat dosa merajalela dahulu Rahmat Allah akan lebih berlimpah lagi Bumi sendiri Justru ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya Bukan hanya akan ditebus tetapi juga dimuliakan Dunia kita yang kecil ini Yang akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam Dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu Akan dihormati Melebihi segala dunia lain yang ada di semesta alam Allah Disinilah tempat anak Allah tinggal diantara manusia Tempat raja kemulian hidup menderita dan mati Disinilah apabila kelah ia memperbaharui segala sesuatu Baik Allah akan ada diantara manusia Ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi alam mereka Maka sepanjang zaman kekal Sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak Mereka akan memuji-muji dia Karena karunianya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Immanuel Allah menyertai kita Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih karena pagi ini Kami boleh membekali diri kami dengan kebenaran firman-Mu Bila firman kebenaran yang sudah kami terima ini Akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran Tolonglah kami hari ini Tuhan Agar kami boleh melakukan semua aktivitas kami Dengan petunjuk sorga Segala langkah kehidupan kami akan diatur oleh Tuhan Kami boleh berjalan di jalan-Mu Sukses kami raih Karena Tuhan memberkati kami Kami menyerahkan seutunya hidup kami hanya di bawah pengandalan-Mu Kehendak Tuhan yang jadi atas kami Karena kami berdoa memohon berkat Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih 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 Terima kasih